Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Jamal Obisial Blog Semangat pagi Pagi, pagi, pagi Luar biasa Tetap semangat Alhamdulillah Tetap semangat kawan-kawan Dimanapun berada Saat ini gagal bayar pinjol Baik legal maupun ilegal Ojo kendor Sama-sama kita katakan Ojo kendor Jangan pernah kendor semangatmu Atas ancaman teror Selama ini terjadi Ancaman teror biarin aja Namanya juga pinjol Pinjaman online Semuanya serba online Mulai dari pencairan online Bayar online Aksesnya online Semuanya online Termasuk nagihnya online Nah kali ini saya akan bahas Yang masih gagal bayar Pinjaman online Di 15 April 2024 ini Lihat ini Yang akan terjadi Simak video nya baik-baik Semoga mencerahkan kalian semua Jangan pernah takut Oleh ancaman dan teror Dari DC pinjaman online Alhamdulillah teman-teman Bertemu kembali Bertemu kembali dengan channel Youtube ini Menguatkan mental kalian Menjadi dasar yang paling kuat Untuk menatap hidup Lebih baik lagi ke depannya Tidak hanya sekedar Meratapi terus Gagal bayar pinjol anda Gagal bayar pinjaman online Dialami juga oleh Teman-teman yang lainnya Sosodal kita yang lainnya Jadi bukan hanya anda Sosodal kita yang lainnya Jadi bukan hanya anda saja yang mengalami Nah kali ini Anda gagal bayar pinjol Di 15 April 2024 Ini yang akan terjadi Simak baik-baik video ini Dan dengarkan ulasan yang akan saya review Untuk kalian semua Agar menenangkan Hati kalian Agar membuat anda tenang Kedepannya Misalkan gagal bayar Anda tidak akan pernah berdampak Apapun Nah Sebelum kita menonton Tanya tersebut Saya mengajakkan Kalian-kalian yang belum support Dan dukung channel youtube ini Bantu support Dan dukung mudah Caranya Di subscribe channel Jangan lupa bisa Lalu diaktifkan Tombol merah loncengnya Itu bagi teman-teman Ditekan Tombol merah loncengnya Agar anda mendapatkan Notifikasi atau pemberitahuan Atau video terbaru Ini sempurna Setiap hari Ada 3 hari Ada siang Ada sore Ada malam hari Silahkan Ditonton video-video Dekati Berkualitas Untuk menyegarkan Pikiran kalian semua Nah Anda tidak cukup Menonton Tayangan youtube ini Video-video di youtube ini Tapi anda juga harus tergabung Dalam suatu komunitas Atau wadah Yang sudah saya sediakan Di grup facebook PMP Pak Guiban Mombasmi pinjol Begini nih Ini nih Grup facebook PMP yang asli Hati-hati Yang palsu Banyak berada Hanya ini yang asli Yang sudah jelas Membernya 65 ribu orang Yang abal-abal Yang asli Yang kloningan Yang ngaku-ngaku Grup facebook PMP Banyak hati-hati Lebih baik anda keluar Dari sana Karena sana penuh joki Di sini Tidak ada joki Di sini Tidak ada DSA Di sini Tidak ada penyusut Insya Allah Kalau perlu ketemu Langsung dikeluarkan Langsung ditendam Dan dipastikan Anda sudah Klik link Atau tanya Di sini Di kolom komentar Saya sematkan Di kolom deskripsi Juga saya taruh Agar mudah Untuk mencari Pastikan menjawab Suruh pertanyaan Dianjukan oleh admin Ini bagian paling penting Anda ingin tergabung Atau join Di grup whatsapp PMP Nah Ini di bawah asuhan saya Nah Grup ini Grup PA ini Anda bisa ikuti Bisa join Bisa gabung Syaratnya Harus memiliki Kaos PMP Begini Nah ini Kaos PMP Yang harus Anda miliki Untuk memilikinya Silahkan hubungi nomor ini Ini nomor Pemesanan Kaos PMP Nah Kalian Yang sudah Memesan Kaos PMP Ini otomatis langsung Dimasukkan Ke grup WA PMP Yang saya asuh Ya Ada saya disana Ya Ada di 01 grup WA Officialnya 02 03 Official juga Dan disana Pasti ada saya Kalau resmi itu Pasti ada saya Disana ada saya Nah Teman-teman semua Ya Yang sudah tergabung Di grup WA PMP Juga Yang ada saya Yang official 1, 2, dan 3 itu Berhak untuk Ikut Atau tergabung Di Zoom Meeting Diselenggarakan Setiap pekannya Di hari Rabu Ya Silahkan Anda join Agar bisa mengikuti Zoom Meeting ini Gratis Tidak berbayar Tidak dipungut bayaran Ini Benar-benar Manfaatkan Ya oleh Anda Ya Karena di tempat lain ini Berbayar Karena ini ilmu daging Yang disajikan Dan pengalaman Dari teman-teman semua Secara like videonya Nah Ada satu lagi nih Kaos yang cukup fenomenal Dan Banyak inden Nah ini Kaos stop rapuh Yuk tangguh Oh jok kedar Ini Kaos yang cukup Banyak peminatnya Sampai inden Ya Silahkan mau memilikinya Hubungi nomor ini Dan pastikan ketik Pesannya Saya pesan Kaos motivasi Insya Allah Langsung di respon oleh Admin Sena Menonton video yang akan saya ulas Terkait Masalah gagal bayar pinjol Di 15 April 2024 Apa yang akan terjadi Simak videonya Nah kawan-kawan Saya akan Bacakan buat kalian Akan ditampilkan juga di layar Biar semuanya bisa melihat ya Apa yang dialami oleh teman kita ini Solusinya Pak Haji Agak down katanya Apa sih yang membuat down Kita baca ya Bareng-bareng Kiriman dari 0822 6536 1420 Bayar atau kami proses Data hitam Nah ini nama kita coret Data diri Anda Sekarang sudah terdaftar BI checking Sebagai nasabah yang sama sekali Tidak taat Dan tidak kooperatif Dalam penyelesaian Tagian di aplikasi Maka itu Pihak Pintek Data Center Menyatakan Anda Tidak berhak lagi Mendapatkan layanan Dari segala fasilitas Di bagian Biro keuangan Di antaranya Kredit Cicilan bank KPR BPJS Dan beberapa fasilitas Kesehatan lain Perlu diperhatikan Untuk Blacklist data Akan berimbas Dengan keluarga Yang satu kakak Dengan Anda Ini sudah ada Perjanjian elektronik Dimana Anda Sudah menyempakatinya Di awal Secara dasar hukum Anda sudah setuju Dan sifatnya mengikat Jadi mohon Diikuti aturannya Agar Anda Tidak terkena konsekuensi Jika pesan ini Diabahikan Maka Saya akan kupas Buat kalian Saya akan Poin-poin penting Anda sudah masuk BI checking Terus Anda tidak Kooperatif Dan data Fintech center itu Sudah Memblokir Anda Untuk tidak dapat Layanan Satu kredit Cicilan bank KPN BPJ Dan segala Fasilitas kesehatan Pertanyaannya Mudah Hubungannya Dengan BPJ BPSJS kesehatan Apa Hubungannya Antara gagal Bayar Menunggak Di pinjaman Online Tidak membayar Utang pinjol Lalu Anda Tidak bisa Mendapatkan Fasilitas kesehatan Jadi BPJS Anda tidak berlaku Anda tidak bisa Kalau sakit Berobat Kemana-mana Hubungannya Apa Sudah kelihatan Kalau mereka ini Hanya menebar Ketakutan Sudah terlihat Dengan jelas Bahwa mereka Hanya Mengancam-ngancam Seperti ini Macam-ngancam Receh Ini hoax-hoax Yang gak ada Ya Enggak Enggak Inilah Enggak Berbutuh Sekali Dan kalau Kalian Masih mempang Di takut-takut Seperti ini Berarti yang Payah itu Kalian Yang parah Kalian Ya Tiga ini Kawan-kawan Dalam dunia Perbankan Dunia Keuangan Pembiayaan Dan lain sebagainya Anda Menunggak Tidak bisa Bayar Itu sangat Tidak mungkin Berimbas Sampai Ke BPJS Anda Tidak bisa Berobat BPJS Kesehatan Tidak berfungsi Sangat Tidak mungkin Tidak ada hubungannya Dan tidak ada Kaitannya Sementara Anda Asuransi Seperti ini Anda bayar Anda Bayar Tidak ada urusannya Yang nunggak Dipinjol Nunggak Di perbankan Dengan BPJS Anda Tetap Anda bisa Berobat Anda tetap Anda bisa Mendapatkan Layanan Fasilitas Ini Sadari Teman-teman Apa yang Mereka Ucapkan Itu Sebenarnya Hanya untuk Menakuti Kalian Termasuk Tadi Mereka Mereka Menyampaikan Anda Sudah Masuk Daftar Hitam Anda Sudah Masuk BI Checking Sekarang Pertanyaan Kedua Kenapa Sudah BI Checking Harus Ditagih Terus Menerus Kenapa Sudah Masuk Blacklist Atau Daftar Hitam Kenapa Masih Ditagih Toh Daftar Hitam Atau BI Checking Yang Sudah Terjadi Kalau Benar Sudah Masuk BI Checking Atau Daftar Hitam Atau Blacklist BI Checking Itu Berarti Sebuah Sangsi Yang Harus Diterima Oleh Nasabah Yang Gagal Bayar Sebuah Sangsi Yang Harus Diterima Oleh Debitur Yang Telat Bayar Nunggak Bayar Atau Tidak Bayar Itu Yang Harus Diterima Konsekuensinya Sekarang Konsekuensi Sudah Diterima Ngapain Kita Masih Ditagih Ngapain Kita Masih Kejar Ngapain Kita Masih Diudak Udak Gak Nyambungan Logikanya Seperti Itu Lucu Tapi Kalau Kita Cermati Dari Tahun Ketahun Semenjak Pinjol Ini Ada Berdiri Sampai Dengan Saat Ini Gak Terlalu Jauh Ancaman Dan Terornya Gak Terlalu Meleset Gak Jauh Dari Seperti Ini Anda Masuk PYC Siapkan Menterai Kami Akan Datang Kami Akan Memblacklist Anda Akan Ditagih Dan Dibawakan Aparat RTR Dan Seperti Itulah Berputar Hanya Seperti Karena Kemampuan Mereka Menagih Ya Gak Jauh Hanya Seperti Itu Mereka Online Semuanya Disampaikan Melalui Online Kalaupun Mereka Datang Offline Ya Mereka Tidak Sebanyak Penagih Penagih Yang Online Karena Offline Itu Mereka Paling Sebatas Hanya Beberapa Orang Saja Tidak Semua Penagih Offline Itu Alias Dek Collector Lapan Atau DC Lapan Atau Field Collection Itu Banyak Jadi Mati Matian Menyerang Mental Kalian Akan Mati Matian Membuat Kalian Bergeser Psikologisnya Mentalnya Agar Lama-lama Anda Takut Itu Upaya-upaya Mereka Menebari Seperti Itu Ya Dari tahun ke tahun Seperti itu Tidak ada Rubahnya Hanya Mungkin Casingnya Berbeda Kemasannya Dirubah Agar Sepertinya Kesannya Baru Update Padahal Itu Itu Aja Enggak Jauh Kalau Enggak Bawa RTRW Kalau Penipuan Anda Dituluh Penggelapan Coba Perhatikan Enggak Jauh Anda Yang Sudah Tergabung Di grup Facebook Yang Sudah Berdiri Dari Dua Tahun Yang Lalu Pasti Akan Tahu Model Model Tipikal Tipikal Penagihan Penagihan Mereka Pasti Akan Ngerti Dan Senyum Sendiri Dari Tahun 2021 2023 2024 Sama Enggak Ada Bedanya Hanya Beda Dikemas Kalimatnya Disusun Lagi Sedemikian Lupa Biar Agak Sedikit Kelihatan Update Sekarang Tinggal Bagaimana Menyusun Mental Anda Kembali Agar Makin Kuat Poin utama Adalah Respon Kalian Menerima Pesan Pesan Semacam Ini Boleh Untuk Kali pertama Anda Takut Tapi Untuk Kali kedua Kedua Kalinya Anda Menerima Pesan Seperti Ini Senyumin Cuekin Bodoh Apa Yang Mereka Sampaikan Hanya Upaya Mereka Mereka Mengupayakan Untuk Anda Segera Bayar Karena Mereka Juga Ditekan Dipresur Oleh Pimpinannya Oleh Bos Oleh Atasannya Jadi Ya sudah Wajarin Saja Biarkan Saja Dimaklumi Bahwa itu Memang Tugas Mereka Tugas Kita Adalah Merespon Dengan Tidak Panik Sekali Anda Merespon Panik Berantakan Semuanya Sekali Anda Merespon Salah Cara Respon Maka Akan Hancur Berantakan Semoga Mencerahkan Video Dan Menjadi Video Penguat Buat Kalian Semua Yang Sudah Hancur Tadi Teman Kita Bilang Sudah Down Semacam Ini Ngapain Down Apa Yang Membuat Down Hanya Dikirimi Pesan Seperti Ini Oleh Bocah Yang Tidak Jelas Penagi Penagi Yang Tidak Jelas Seperti Biasa Stay Tidak Youtube Ini Insya Allah Mendapatkan Banyak Sekali Pencerahan Setiap Hari Bisa Ditayangkan Tiga Kali Mudah Mudah Menjadi Treatment Yang Terbaik Untuk Kalian Semua Nah Sebelum Saya Tutup Seperti Biasa Saya Fit Terbaik Dari Kalian Dan Juga Supaya Afirmasi Positif Bahwa Anda Tidak Takut Saya Paham Saya Mengerti Saya Tidak Takut Anda Sudah Paham Anda Sudah Mengerti Anda Tidak Takut Karena Semua Itu Resiko Yang Sudah Anda Perkirakan Resiko Yang Sudah Anda Takar Bahwa Ini Yang Akan Terjadi Saya Paham Saya Mengerti Saya Tidak Takut Jangan Lupa Teman-teman Untuk Subscribe Channel Youtube Jangan Pempe Pempe Jaya 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 Alhamdulillah Ada di Akhir Video Saya Kasih Kesimpulan Seperti Biasa Sebelum Menutup Video Ini Kalian Melihat Upaya Upaya Mereka Untuk Menagih Anda Seperti Biasa Tidak Jauh Nah Kali Ini Mereka Bila Bahwa Anda Sudah Di Blacklist Anda Sudah Masuk Bi-checking Ngapain Sudah Masuk Bi-checking Di Tage Ngapain Sudah Masuk Bi-checking Di Udak Udak Gak Jelas Kan Bi-checking Atau Kena Blacklist Sudah Merupakan Sangsi Sudah Merupakan Hukuman Bagi Nasabahnya Berarti Nasabahnya Tidak Bisa Berbuat Apa Kalau Sudah Masuk Bi-checking Gak Bisa Kredit Lagi Gak Bisa Ngajuin KPR Gak Bisa Ngajuin Kredit Motor Mobil Dan Sebagian Sudah Itu Hukuman Ngapain Juga Udak Udak Artinya Mereka Bohong Bahwa Anda Sebenarnya Gak Masuk Bi-checking Kalau Udak B-checking Ngapain Juga Udak Udak Dan Mereka Bila Dengan Namanya Nungga Kalau Anda Terlalu Serius Menanggapi Setiap Ancaman Berlayak Bikin Aja Seolah Apa Apa Yang Mereka Kirimkan Adalah Lawakan Bahwa Apa Yang Mereka Kirimkan Hanyalah Lucon Hanyalah Gurawan Biasalah Anggap Aja Mereka Bukan Siapa Siapa Dan Tidak Akan Berbuat Apa Apa Ke Kita Dan Tidak Akan Berdampak Buat Kita Terima Terima Menjadi Manfaat Yang Baik Buat Kalian Semua Saya Pamit Roban Hati Naf Film Wafil Akhir Wafil 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 Wa Hidayah Wassalamualaikum Wafil Assalamualaikum Assalamualaikum Bravo